Terima kasih telah menonton! 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 Harga komoditas meningkat Kemudian, kata sambung atau frase yang diletakkan sebelum kata benda Contohnya, fuel price rises result in a rise in commodity prices Harga bahan bakar meningkat berakibat pada Berimbas pada peningkatan pada harga komoditas Jadi, peningkatan di sini adalah kata benda A rise Kemudian, fuel price rises leads to a rise in commodity prices Harga bahan bakar meningkat berimbas pada peningkatan pada harga komoditas Jadi, result in dan leads to ini diikuti oleh kata benda Sedangkan therefore dan consequently diikuti oleh klausul Pada praktis satu, kita dapat berlatih menggabungkan Antara sebab dan akibat mempergunakan kata sambung yang diberikan di dalam kurung Jadi, silakan dimodifikasi struktur kalimat jika diperlukan Saya berikan contoh nomor satu Jadi, successful marketing campaign artinya kampanye marketing yang sukses Sales increase artinya peningkatan pada penjualan Dan kata sambung yang diberikan adalah because Jadi, di sini kita perlu mengidentifikasi dulu Klausul mana yang merupakan klausul sebab dan klausul akibat Di sini klausul sebabnya adalah kampanye marketing yang sukses Itu menyebabkan peningkatan pada penjualan Jadi, kita sudah tahu Cause-nya adalah successful marketing campaign Dan efeknya adalah sales increase Kemudian, menggabungkannya dengan kata sambung because Menjadi Sales increase because The company implement successful marketing campaign Jadi, saya modifikasi strukturnya Jadi, saya tambahkan Because the company implement successful marketing campaign Karena because diikuti oleh klausul Sehingga klausul itu artinya adalah struktur kalimat Yang terdiri atas subjek dan predikat Sehingga saya tambahkan subjeknya adalah the company Dan predikatnya adalah implement Kemudian, diikuti oleh objek yaitu successful marketing campaign Jadi, saya ulangi Kalimat yang benar menjadi Sales increase because the company implement successful marketing campaign Silahkan dikerjakan sampai dengan nomor 10 Dan dimodifikasi struktur kalimat jika memang diperlukan Section berikutnya adalah section reading Di sini kita dapat melatih kemampuan kita untuk membaca artikel dalam bahasa Inggris Dan dalam topik ini diberikan artikel dengan judul The weakening of Indonesian rupiah against US dollar Jadi, pelemahan IBR atau rupiah terhadap dolar Amerika Jadi, kejadian ini adalah pada tahun 2018 Silahkan dibaca artikel ini untuk kemudian dapat menjawab pertanyaan di halaman berikutnya Pertanyaan pertama adalah What was the cause of rupiah plunging value back in 1998? Jadi, apa yang menjadi penyebab dari merosotnya nilai rupiah pada tahun 1998? Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah Apa akibat apabila rupiah melemah terhadap dolar? Kemudian, yang ketiga adalah Bagaimana penurunan nilai rupiah dapat berpengaruh terhadap sektor pariwisata Dijelaskan argumen Anda Artikel yang kedua adalah US-China Trade War, How We Got Here Jadi, perang dagang antara Amerika dan China Dan bagaimana kita bisa sampai di sini Jadi, silahkan dibaca artikel ini Yang cukup menarik mengenai bagaimana Perang dagang ini terjadi Dan bagaimana kemudian kedua negara melakukan tindakan balasan Satu sama lainnya Silahkan dibaca sebelum kita menjawab pertanyaan pada halaman berikutnya Pertanyaan yang pertama adalah How this trade war will affect the economy of both countries? Jadi, bagaimana perang dagang ini dapat mempengaruhi perekonomian kedua negara? Kemudian, pertanyaan yang kedua How this trade war will affect South East Asian economy? Jadi, bagaimana perang dagang ini berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara di Asia Tenggara? Kemudian, section berikutnya kita akan membahas mengenai company performance atau kinerja perusahaan Jadi, silahkan dilihat contoh dari laporan kinerja perusahaan yang dijelaskan dalam format narasi di bawah Kemudian, Anda dapat menggaris bawahi kalimat atau klausul yang menjelaskan sebab dan akibat Dan juga kata sambung yang digunakan dalam teks Jadi, artikel ini berjudoh 2018, A Year of Achievements for Sahid Jaya Internasional Di tahun 2018, merupakan tahun pencapaian bagi Sahid Jaya Internasional Silahkan dibaca artikel ini Kemudian digaris bawahi kalimat-kalimat yang menjelaskan sebab dan akibat Berserta kata sambung yang digunakan Pada praktis 2, Anda dapat berlatih untuk melaporkan kinerja perusahaan Anda dalam periode tertentu Menggunakan klausul sebab dan akibat beserta kata sambung yang tepat dalam pelaporan Anda Bahasan berikutnya adalah conditional Conditional sentence atau kalimat bersyarat digunakan untuk berspekulasi mengenai hal yang dapat terjadi Yaitu conditional tipe 1 Hal yang mungkin dapat terjadi Conditional tipe 2 Dan hal yang kita harapkan untuk terjadi tapi sudah tidak mungkin lagi Yaitu conditional tipe 3 Jadi kebanyakan kalimat conditional atau kalimat bersyarat mempergunakan kata sambung if Yaitu jika Untuk memperkenalkan Klausul sebabnya Yang pertama kita akan membahas mengenai conditional tipe 1 Jadi conditional tipe 1 digunakan untuk menjelaskan situasi yang sangat nyata atau sangat mungkin terjadi Jadi contohnya adalah If my boss comes to the office I will ask for a pay raise Jadi jika bos saya datang ke kantor Saya akan meminta kenaikan gaji Jadi hal ini sangat mungkin terjadi Karena si orang yang mengatakan ini masih bekerja di kantor Dan bosnya masih akan datang ke kantor tersebut Jadi situasi ini sangat mungkin terjadi Kemudian yang kedua adalah If we invest in new technology Our production costs will go down Apabila kita berinvestasi pada teknologi baru Biaya produksi kita akan menurun Jadi hal ini juga sangat mungkin terjadi Kemudian if we sell our company now We will get rich Ini juga sangat mungkin terjadi Karena si pembicara Kondisinya adalah memiliki perusahaan Dan apabila dia menjualnya Dia sangat mungkin akan menjadi kaya Jadi tipe satu kondisional ini Polanya adalah if Diikuti oleh simple present Kemudian diikuti oleh simple future Jadi if artinya jika Diikuti oleh simple present Yang merupakan klausul sebabnya Kemudian simple future adalah klausul Akibatnya Kemudian kita ke tipe dua kondisional Yaitu tipe dua kondisional ini Menjelaskan mengenai situasi yang Tidak nyata Atau situasi hipotetikal pengandaian Jadi kemungkinannya sangat kecil terjadi Walaupun masih mungkin dapat terjadi Jadi ada kemungkinan Untuk dapat terjadi Walaupun kecil Contohnya adalah If I spoke French I would work in France Jadi apabila saya dapat Berbicara bahasa Perancis Saya akan bekerja di Paris Jadi faktanya adalah Pembicara tidak mampu Atau tidak bisa berbicara bahasa Perancis Namun ini masih memiliki Kemungkinan untuk terjadi Di masa depan Karena si perbicara mungkin saja Dapat berlatih bahasa Perancis Kurang lebih seperti itu Jadi tipe dua kondisional ini Adalah tipe kalimat bersyarat Dimana kondisinya tidak nyata Namun masih mungkin dapat terjadi Di masa depan Walaupun kemungkinannya kecil Polanya adalah If diikuti oleh simple past Kemudian diikuti oleh Subject ditambah would dan verb Contohnya adalah If I spoke French Jadi itu simple past Kemudian Subject would dan verb I would work in France Jadi polanya seperti itu Untuk tipe dua Kondisional Berikutnya adalah Kalimat kondisional tipe tiga Kalimat kondisional tipe tiga ini Adalah kalimat yang Menggambarkan situasi yang Benar-benar sudah Terjadi di masa lalu Dan tidak bisa diperbaiki lagi Jadi membicarakan ini Seperti membicarakan penyesalan Atas hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu Tidak bisa diperbaiki lagi Contoh kalimatnya adalah If they had invested the money wisely They wouldn't have gone bankrupt Artinya adalah Apabila mereka Menginvestasikan uangnya Dengan lebih bijak Mereka tidak akan menjadi Bangkrut Faktanya adalah Mereka sudah Bangkrut Sehingga Ini merupakan kalimat pengandaian Yang betul-betul tidak mungkin Menjadi kenyataan lagi Karena sudah terjadi di masa lalu Tidak bisa diperbaiki lagi Kemudian Contohnya kedua If he had studied hard He would have passed The exam Apabila dia Belajar lebih keras Dia akan dapat Lulus Ujian tersebut Faktanya adalah He atau orang ini Sudah gagal Dalam ujiannya Sehingga tidak ada yang bisa Diperbaiki lagi Dan tidak mungkin Menjadi kenyataan lagi Kemudian Pada Practice 3 Anda dapat berlatih Membuat Kalimat kondisional Yang mendeskripsikan Situasi Anda Dan pengalaman Anda Jadi Dibuatkan Dalam bentuk 3 kondisional Yaitu Kondisional tipe 1 Untuk menjelaskan Situasi Anda Yang sangat real Atau mungkin terjadi Kemudian Kondisional tipe 2 Adalah menjelaskan Situasi Tentang Anda Dimana Kemungkinannya sangat kecil Untuk terjadi Tapi masih mungkin Kemudian Tipe 3 Kondisional Adalah menjelaskan Situasi Anda Dimana Situasi tersebut Sudah tidak dapat Diperbaiki lagi Atau situasi Dimana nasi Sudah menjadi bubur Kurang lebih Seperti itu Silahkan Anda mengembjakan Practice 3 ini Seksi berikutnya Adalah Bisnis Skenario Jadi Bisnis Itu melibatkan Kegiatan Forecasting Atau peramalan Dan kegiatan Planning Atau perencanaan Untuk periode Kedepannya Jadi Perencanaan Dapat berupa Perencanaan Jangka pendek Maupun Jangka panjang Pada aktivitas ini Manajemen Mengajukan Beberapa Skenario Bisnis Sebagai Alternatif Strategi Untuk dapat Dipilih Skenario Bisnis Melibatkan Tahapan Yang kompleks Dimulai Dari Mengidentifikasi Permasalahan Kemudian Dilanjutkan Dengan Pengamatan Terhadap Lingkungan Bisnis Kemudian Diikuti oleh Penentuan Tujuan Yang ingin Dicapai Kemudian Diikuti oleh Penetapan Peran Tanggung jawab Dan juga Indikator Kinerja Bagi setiap Orang-orang Yang terlibat Dalam Organisasi Atau Perusahaan Dan Kemudian Melakukan Evaluasi Dalam Prosesnya Apabila Diperlukan Pada Session ini Kita akan Berlatih Untuk Membuat Skenario Bisnis Atau Rangkuman Dari Skenario Bisnis Mempergunakan Kalimat Condisional Jadi Silahkan Anda Membaca Artikel Di bawah ini Mengenai Rangkuman Dari Skenario Bisnis Judulnya Adalah Think Globally Act Locally Di dalam Rangkuman Dijelaskan Bahwa Suatu Produk Biskuet Yang Gagal Atau Kurang Mampu Menghasilkan Penjualan Yang diharapkan Saat Memasuki Suatu Pasar Baru Kemudian Manajemen Mengajukan Beberapa Strategi Untuk Memodifikasi Produk Biskuet Sehingga Dapat Memperoleh Hasil Yang Diharapkan Jadi Dalam Menjelaskan Rangkuman Dari Skenario Bisnis Umumnya Tipe Conditional Yang dipergunakan Adalah Conditional Tipe 1 Dimana Kondisi Tersebut Masih Sangat Mungkin Terjadi Silahkan Dibaca Dengan Lebih Mendetail Dan Perhatikan Kalimat Conditional Yang Digunakan Dalam Menjelaskan Skenario Bisnis Pada Praktis Empat Anda Dapat Berlatih Membuat Skenario Bisnis Dengan Mengajukan Beberapa Skenario Bisnis Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan Tempat Anda Bekerja Gunakanlah Kalimat Conditional Dalam Proposal Anda Terima N Terima Terima kasih.